Belasan masyarakat gampung Ule'i Belangmane, Kejamatan Belangmangat, Lok Sumaui yang tergabung dalam aliansi masyarakat menggugat, melakukan aksi protes di ekskantor imigrasi setempat pada Kamis 8 Desember 2022. Mereka meminta agar Organisasi Penanganan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations High Commissioner Refugees memindahkan 229 pengungsi yang ditampung sementara di lokasi tersebut untuk pindah dari desa mereka. Informasi terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh Rekan Zaki Mubarak, reporter Surambi News. Silahkan laporan Anda, Rekan Zaki Mubarak. Ya, selamat siang Rekan Yusinan. Baik, dapat kami informasikan bahwa pada... Halo, Rekan Yusinan bisa mendengarkan? Ya, silahkan dilanjutkan Rekan. Baik, dapat kami laporkan bahwa pada hari Kamis kemarin, bahwa gelasan warga melakukan aksi protes terhadap Komisi Rohnya yang ada di kantor imigrasi yang berada di Ketamatan Belang Mangat, di mana mereka mengatasi amakan dari aliansi masyarakat menggugat, meminta pihak penanggung jawab bagian penanggungan pengungsi Rohnya, Rohnya, atau di bawah PDB, yaitu UMCR, meminta mendesak untuk merelokasi sejarah pengungsi Rohnya yang ada di lokasi tersebut, yang telah ditempatkan di kantor ekstimidasi itu. Sebelumnya, imigran rohnya itu berjumlah sekitar 229 jiwa yang telah direlokasi dari tempat sebelumnya mereka terdampar, yaitu di kawasan Muara Batu. Dan di lombang kedua, 416 itu terdampar di Kecamatan Dewan Parah. Nah, saat ini di UMCR telah ada lokasi mereka ke lokasi yang telah ditempatkan di kantor imigrasi. Salah satu koordinator aksi yaitu satu koordinator aksi ini mengatakan bahwa mereka menuntut tiga hal poin kepada UMCR, yaitu salah satunya meminta ke Wali Kota Lusma untuk segera memindahkan pengungsiannya yang ada di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, meminta UMCR untuk segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat, khususnya dengan Wali Kota Lusma untuk segera berdiskusi dan segera merelokasi UMCR angkat kaki dari AC. Kemudian yang ketiga, mereka memberi 4x24 jam kepada UNCR untuk memindahkan pengusirannya itu keluar dari Kota Lusma. Dalam hal ini, pihak UNCR juga mengatakan bahwa mereka menamping semua apa yang disampaikan oleh warga. Pas UNCR Hendrik juga menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memastikan keputusan apa yang telah disampaikan oleh pihak masyarakat dalam protes terkait penempatan runya yang ada di kantor ekstrimidasi tersebut. Namun, pihak UNCR berjanji akan menyampaikan surat yang disampaikan kepada mereka untuk diteruskan ke pihak pusat. Dan mereka akan menunggu apa kesetujuan dari pihak pusat selanjutnya, bagaimana penanganan pengusir selanjutnya. Sampai saat ini warga masih resah dengan kehadiran runya ini dianggap mereka terlalu membuat keonaran di sekitar tempat pengusir. Salah satunya, kemarin informasi yang kita terima bahwa pihak runya itu juga telah mengambil beberapa kelapa milik warga. Dan ini dianggap telah membuat kenyamanan dan ketentangan warga itu terganggu di sekitar tempat tinggal lokasi tersebut. Pihak kepolisian juga telah menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan kepada pihak runya atau yang berkaitan dengan PLNCR atau IOM menyampaikan bahwa akan memberikan informasi berkait tidak boleh ada pelanggaran hukum daripada komisir runya itu. Demikian, Yusina. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekanizaki Mubarak, reporter Surambinyu. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama staf UNHCR, Hendrik Ceterik. Tuntutan dari pihak yang menyampaikan aksi ke UNHCR, tentunya kita dengan sanah hati akan menerima dokumen tersebut dan akan segera kita bersurat untuk komunikasikan ke kantor pusat di Jakarta. Karena kembali lagi, keputusan kita tersentral, kita akan sampaikan inilah tuntutan dari yang melakukan aksi dengan berbagai tuntutan yang sudah ada dan kemudian itu akan kita harap pada tingkat Jakarta akan direspon dan dikomunikasikan dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Dengan sanah hati kita menerima dokumen tuntutan. Seperti saya sampaikan, kita bisa menerima dokumen untuk kita bersurat ke Jakarta hari ini untuk kita sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Baik secara verbal maupun secara tertulis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!